Intro Sahabat belajar buddhist laksana channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini buddhist laksana channel akan berbagi pembahasan soal simulasi KSN IPA tahun 2021 Yuk kita simak soal dan pembahasannya Sebuah bola bermasa 500 gram dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 8 meter per sekon Selama bola bergerak sebuah gaya tetap 1 newton dengan arah vertikal ke atas bekerja pada bola Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat Usaha yang dilakukan gaya 1 newton itu dari awal sampai bola mencapai posisi tertinggi adalah titik-titik Joule Pembahasannya sebagai berikut Untuk mempermudah pembahasan akan kita buat ilustrasi bergambar Diketahui sebuah bola bermasa 500 gram Ini 500 gram kita jadikan dulu ke kilogram Hasilnya adalah 0,5 kilogram Dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 8 meter per sekon Jadi kecepatan awal gerak bola sebesar 8 meter per sekon Sebuah gaya tetap 1 newton dengan arah vertikal ke atas Gaya yang diberikan sebesar 1 newton arahnya ke atas Ini besarnya F sama dengan 1 newton Percepatan gravitasinya G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat Selain gaya yang pekerja sebesar 1 newton ini Tentunya bola juga mengalami gaya lain yaitu berubah gaya berat sebesar W W nya ini nilainya sama dengan masa kali percepatan gravitasi Sehingga sama dengan 0,5 kali 10 0,5 dari masanya 10 ini dari G nya Sehingga hasilnya sama dengan 5 newton Usaha yang dilakukan gaya 1 newton itu dari awal sampai bola mencapai posisi tertinggi adalah Nah ini berubah pertanyaan Berarti yang ditanyakan adalah usaha Usaha dilambangkan dengan W Jadi W nya berapa Kemudian kita jawab Untuk menjawab permasalahan ini Maka yang akan kita cari dulu adalah percepatan dari gerak bola Percepatannya dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan hukum Newton Yaitu sigma F sama dengan M kali A Sigma F nya sebesar F gaya yang keatas dikurangi gaya yang kebawah yaitu gaya berat ini Sehingga F min W sama dengan M kali A F nya 1 W nya 5 Sehingga 1 dikurangi 5 Sama dengan 0,5 kali A Kalau kita lihat F nya yang keatas sebesar 1 newton F nya yang kebawah sebesar 5 newton Maka gerak bola ini sebenarnya mengalami perlambatan Sehingga disini 1 kurangi 5 Ini min 4 sama dengan 0,5 kali A Maka A nya sama dengan min 4 kali 2 A sama dengan min 8 meter per sekon kuadrat Jadi nilainya A karena mengalami perlambatan nilainya adalah negatif Selanjutnya kita selesaikan dengan menggunakan persamaan hukum kinematika Pada saat posisi benda tertinggi Ini kita simpulkan dengan H max Kita singkat H max Maka kecepatan sesaatnya saat posisi tertinggi sama dengan 0 Persamaan kinematika yang kita gunakan adalah ini PT kuadrat sama dengan B0 kuadrat ditambah 2 kali A kali H Tinggal kita masukkan PT nya adalah 0 Sama dengan B0 kuadrat B0 nya 8 meter per sekon Berarti dikuadratkan menjadi ini 8 kuadrat Dikurangi 2 kali A A nya 8 kali H H nya ini masih akan kita cari H nya adalah H max Maka 0 sama dengan 8 kuadrat Ini 64 Dikurangi 2 kali 8 16 Kalikan H max Maka 16 kali H max Sama dengan 64 Sehingga H max nya sama dengan 64 Dibagi 16 Sehingga tinggi maksimumnya sama dengan 4 Nah setelah ketemu maksimumnya atau H max nya Kita bisa menghitung usahanya Usaha itu Usaha itu W sama dengan F kali S S nya disini adalah H max Sehingga persamaan ini sama dengan F kali H max Maka W sama dengan 1 kali 4 Sehingga W sama dengan 4 Joule Kalau kita lihat jawabannya disini Ini Usaha yang dilakukan gaya 1 N itu dari awal sampai bola mencapai posisi tertinggi adalah sebesar 4 Joule Sahabat Belajar Budi Suraksona Channel Demikian pembahasan soal KSN kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe channel ini Bunyikan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan soal KSN lainnya Jika ini bermanfaat Beri like, komen, dan share Agar teman kalian juga bisa belajar bersama Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!